Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar langsung saja saya bacakan pertanyaannya pertanyaannya begini saya sudah keguguran 40 hari dan sudah melakukan hubungan sama suami terus saya tespek garis 2 samar dan saya belum menstruasi sama sekali gimana ini oke langsung saja saya menjawab pertanyaannya tapi sebelumnya silahkan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya terima kasih jadi begini ya ini kegugurannya sudah 40 hari kegugurannya ini kurat atau tidak sudah bersih atau tidak sudah melakukan USG terus kemudian sudah berhubungan terus belum haid tetapi di tespek itu garisnya 2 samar jadi ini perlu dilakukan tes ulangan ya nanti karena ini baru terjadi keguguran ya belum haid sebenarnya sudah lama sekali ya ini kegugurannya sudah 40 hari tetapi jika usia kehamilannya pada saat keguguran itu sudah agak besar maka kembali ke normal hormonnya itu agak lama ya bisa karena pengaruh hormon terdahulu ya jika kehamilannya besar jika kehamilannya itu masih kecil terus keguguran itu maka hormonnya itu cepat turun ya jadi ini garis 2 nya samar belum menstruasi sama sekali ini bagaimana jadi ini ada 2 kemungkinan ibu itu karena pengaruh dari hormon kehamilan yang terdahulu ya jadi hormon dari kehamilan yang telah mengalami keguguran yang lalu 40 hari yang lalu itu bisa jadi terus kemudian bisa juga karena memang hamil ya jadi perlu dilakukan ulangan ya nanti bisa dilakukan ulangan dan juga dilakukan pemeriksaan USG apakah ibu benar-benar ini sedang hamil ya jadi 2 minggu lagi bisa dilakukan test pack lagi terus kemudian bisa dilakukan USG seperti itu apakah ibu benar-benar terjadi kehamilan atau tidak ataukah kalau memang pengaruh dari hormon yang lalu maka USG nya ibunya itu tidak kelihatan ya tidak hamil seperti itu ya jadi ini hormon keguguran sudah 40 hari itu sebenarnya kalau hamilnya itu pada saat keguguran itu belum begitu besar itu cepat kembali hormonnya itu sudah kembali di kesemula ya jadi test pack itu sudah negatif tapi ini 40 hari di test pack nya itu masih sama itu bisa ada 2 kemungkinan seperti yang saya sebutkan tadi bisa ibu karena ini pengaruh hormon kehamilan yang terdahulu ataupun memang ibu sedang mulai hamil jadi perlu dilakukan pemeriksaan ulangan dan juga pemeriksaan USG oke sekian dulu ucapan dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye